MNC Trijaya FM mengadakan talk show akhir pekan dengan tema berebut suara milenial dari warung daun polemik MNC Trijaya FM mengundang berbagai narasumber untuk berbincang secara langsung mengenai suara dari kaum milenial masa kini. Margi Syarif sebagai moderator menghadirkan pembicara diantaranya Kuntum Hairu Basah sebagai Ketua Umum Garda Raja Wali Perindo, Pipin Sopian Ketua DPP PKS Bidang Politik, Faldo Maldini Wasakjen DPP Pan, Yuswo Hadi Pakar Branding Milenial, Aji Alfarabi Pendeliti Lingkaran Survei Indonesia, dan Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua DPP Golkar. Pakar branding milenial Yuswo Hadi menjelaskan dalam bincang polemik bahwa mereka yang terlahir di atas tahun 80 itu sebenarnya terlahir di jaman krisis. Dikarenakan rentan waktu mulai tahun 80 hingga sekarang sudah terjadi beberapa krisis di berbagai belahan dunia. Menurut Yuswo Hadi, walaupun hidup di jaman yang serba sulit, generasi milenial lebih menuju dalam gaya hidup yang serba murah. Mereka tidak terlalu suka berbelanja di mal dan pasar modern, namun lebih suka menonton konser musik dan nongkrong di kafe. Genesi milenial ini adalah generasi susah, karena di usia dia 10 tahun sampai 15 tahun itu kena 98. Kalau saya generasi X itu enak sekali, hidup itu enak karena pada waktu itu Pak Harpo, walaupun enggak kaya-kaya amat, tetapi trennya itu naik gitu, makin kaya gitu ya, tapi kalau generasi milenial itu flash cedulung-turun gitu. Jadi di 98 kena, 10 tahun lagi 2008 kena, global crisis, terus ini nanti dolar sudah mau 15 ini, yang banyak sudah sekarang pakar mengatakan, jini Morgan terakhir mengatakan tahun depan 2020 itu akan, dan siklus krisis itu akan berulang, jadi memang zaman yang enak, makanya kenapa salah satu alasan kenapa milenial itu embracing digital, karena digital itu bisa bikin sesuatu itu murah, kalau bisa gratis gitu, ya di samping mereka memang edit internet, tetapi salah satu alasan dia maunya power for less, power for less itu dapat banyak, tetapi bayarnya murah, jadi sangat-sangat pragmatis, sangat rasional. Makanya tadi betul, lapangan kerja dan seterusnya itu menjadi isu, karena memang mereka hidup di zaman yang susah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.